Kamu umur berapa tuh waktu ngalamin saksik relationship? Pertama kali ngalamin itu umur 15 tahun sampai 19 tahun. Oh, you're so very young ya. Waktu itu kamu merasa dikelabui kah? Atau gimana sih sebenarnya? Sebenarnya karena itu pacar pertama aku, jadi aku nggak tahu pacaran yang bener itu kayak gimana, pacarannya salah kayak gimana. Jadi aku kayak nggak tahu. Dan salahnya tuh aku nggak punya teman atau tempat curhat gitu. Jadi aku kayak pendem semua sendiri dan aku ngerasa semuanya mungkin normal-normal aja gitu. Kayak mungkin kayak gini kali ya pacaran gitu. Nggak ada wazenya gitu ya waktu itu ya? Jadi kamu nggak tahu harus kemana. Nggak ada wazenya, masih pakai GPS yang lama lemot gitu. Jadi muter lagi, muter lagi. Tapi thank God, finally kamu akhirnya keluar dari toxic relationship dan aku tahu itu nggak mudah. Apa titik balik yang akhirnya kamu, oke, nggak bisa, ini harus berhenti sekarang? Ya itu sih, akhirnya setelah 4 tahun aku sama dia, akhirnya aku berani bicara sama teman-teman gitu. Aku curhat gitu, curhat. Dan begitu mereka denger, mereka kayak, wah rauh, lu mesti cabut sih, ini udah nggak beres sama sekali gitu kan. Dan awalnya aku yang tinggi, enggak-enggak gitu. Denial-denial sama kayak Dinda di film Story of Kali. Dan tapi akhirnya aku sadar kayak, iya ya kayaknya gue bisa dapat yang lebih nih, gue nggak bisa nih diancem bla 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 bla. Seakhirnya cabut deh. Terus semuanya ditek aja. Lancem balik? Langsung emosi. Relationship itu, kamu kan of course you learn your lesson gitu ya, biar nggak toxic lagi. Sebenarnya tipsnya apa sih selain akhirnya mungkin tadi punya teman untuk dibagi cerita, bagi beban, apa lagi nih kira-kira? Punya teman satu, terus harus cinta sama diri sendiri dulu sih kak. That's really nice. Itu tuh penting banget. Jadi kalau kita wujud cinta sama diri sendiri dulu, ya akan aman sih ke depannya gitu. Kamu nggak akan terima dikituin sih. That's really great statement ya. Tolong ya netizen yang budiman dengarkan ya ini. Aurelie Mormon bilang cinta dulu sama diri sendiri, mohon maaf nih ya kan. Kalau misalnya masih belum tahu cara mencintai diri sendiri, nanti mungkin orang juga akan susah menerjemahkan untuk mencintai kita seperti apa ya.